Ya, pemirsa berdasarkan relis terbaru pada Pusat Statistik atau PPS Provinsi Jambi pada 1 Februari 2024. Tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Provinsi Jambi pada bulan Desember 2023 mencapai 60,20%. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Presmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Udina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan bulan November 2023 yang mencapai 60,90%. Data ini menunjukkan perkembangan positif dalam industri perhotelan di Provinsi Jambi. Laporan juga mengklasifikasikan TPK berdasarkan kelas hotel. Dengan TPK tertinggi tercatat pada Hotel Bintang 3 sebesar 64,87%. Sementara Hotel Bintang 1 mencapai TPK terendah sebesar 26,42%. Dalam perbandingan tahunan, terdapat tingkatan TPK pada kelompok Hotel Bintang 2, 3, 4, dan 5. Sementara Hotel Bintang 1 mengalami penurunan. Data menunjukkan TPK gabungan Hotel Bintang 4 dan 5 mencapai puncaknya pada bulan Juli 2023 sebesar 70,72%. Sedangkan TPK terendah tercatat pada Hotel Bintang 2 pada bulan April 2023 dengan 22,54%. Selama bulan Desember 2023, jumlah total tamu yang menginap di Hotel Bintang Provinsi Jambi mencapai 65,159 orang. Sebagian besar adalah tamu Nusantara mencapai 64,893 orang yang terbagi di antara berbagai kelas hotel. Hotel Bintang 3 menerima jumlah tamu terbanyak, yaitu 30,911 orang, diikuti oleh Hotel Bintang 4 dan 5 dengan 22,421 orang. Sementara itu, tamu mancanegara sebanyak 266 orang, dengan mayoritas menginap di Hotel Bintang 4 dan 5. Rasio tamu mancanegara terhadap tamu Nusantara pada bulan Desember 2023 mencapai 0,004, menunjukkan bahwa dari setiap seribu tamu yang menginap di Hotel Bintang, hanya sekitar 11 tamu yang menginap dari mancanegara. Meskipun terdapat sedikit penurunan TPK, jumlah tamu yang menginap menunjukkan ketertarikan yang stabil dalam kunjungan hotel di Provinsi Jambi, memberikan optimisme bagi industri pariwisata setempat. Permintang selama Desember mencapai 60,20 persen, atau turun ya, dibandingkan dengan bulan November. Mungkin Desember, kita tahu tidak terlalu banyak event ya, teman-teman, yang dibandingkan dengan bulan-bulan seluruhnya, jadi tingkat penurunan tamuannya turun. Tapi dibandingkan dengan preode yang sama tahun lalu, itu naik 1,96 poin. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.